Kederaan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggrang, Banten menetapkan dua pendamping sosial sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi bantuan sosial atau bansos. Kedua tersangka ini diduga memotong bansos pada periode 2018-2019. Kejaksaan Negeri Kabupaten Tanggrang menyatakan modus pelaku adalah dengan berdalih mencairkan dana PKH menggunakan kartu ATM keluarga penerima manfaat. Namun ternyata jumlah yang diberikan kepada penerima tidak sesuai dengan yang diambil tersangka. Tersangka telah memotong uang bantuan program keluarga harapan atau PKH tersebut dengan besaran Rp50.000-Rp100.000 per keluarga penerima manfaat. Yang totalnya jika dikumpulkan mencapai Rp800.000.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.